hai oke selamat pagi mas bro kembali lagi di fastpeed karawan mas bro terima kasih buat sedulur sedulur ya greeting dulu kita terima kasih buat dulu semuanya yang telah support video fastpeed dan support channel fastpeed dukung terus ya mas bro ya channel fastpeed dengan cara like comment subscribe serta share dukung terus channel fastpeed ya mas bro ya Hai nyalakan loncengnya jangan lupa biar ada pemberitahuan enggak ketinggalan tips dan trik dan video-video dari fastpeed biar enggak ketinggalan info sampean Oke langsung aja di pembahasan utama ya mas bro ya di depannya ada Ninja RR putih mungkin teman-teman pernah lihat di video sebelumnya yang Ninja RR putih habis 400.000 tapi malah nggak karuan terus di saya cuma di kulik-kulik 60.000 doang langsung enak-enak versi eh gimana ya dari sebelumnya nah sekarang di video ini jadi kemarin ini dites sama GSX ya kalah tapi sebelumnya pas posisi datang pertama itu saya jelaskan keadaan mesinnya jadi ini motor pernah belah mesin untuk orang awam ini pasti motornya eh normal nah pas dulu pas datang pertama langsung saya kasih tahu Om ini mesin ada minus untuk yang tahu ya Hai jadi pas saya nyalakan wah ini ada minus ini belahan mesinnya gagal belahan mesinnya gagal Hai jadi bisa normal tapi nggak bisa maksimal gitu nah ini mau dibelah mesin jadi ini kemarin kalah itu motor mau lari ke 140 udah berat Hai gitu jadi ini kenapa ini nggak bisa lari karena ini ada kesalahan di sektor bandulnya jadi motor pas posisi mau digas jadi kalau belahan mesin gagal ya ini ini pernah belahan mesin jadi belahan mesinnya gagal itu pas mau digasih itu bunyi kelala sama pas dilepas gas ninggal tenang-tenang nah ini nggak bisa muter maksimal untuk sektor bandulnya nah ini mau di restorasi untuk sektor bandulnya ini mau di restorasi untuk sektor bandulnya jadi ini beforenya ya coba kita kita nyalakan ini di gas itu nggak langsung habis dia nge 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 kalau pas di bawah nge 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 krex retain makin kerasa ini mesinnya jadi motor juga digas di gas agak geter jadi untuk beforenya seperti ini aja mabok ya mungkin untuk udah gitu pada 학생1 kitahave kar الله dan untuk proses menurun mesinnya enggak saya video nanti pas udah turun aja saya kasih lihat minus minusnya dimana jadi tetep pantengin terus biar gak ketinggalan untuk update video ini ya mas bro ya oke langsung di eksekusi saja turunin mesinnya pantengin terus pokoknya untuk ninja RR putihnya udah turun mesinnya ya mas bro ya jadi ini kalau ngelihat posisi warna bloknya ini dulu pernah sempat overhead ya agak nguning terus mungkin juga ada yang bertanya mas kok tahu sih motor ini pernah belah mesin dari mananya gampang mas bro kalau apal ya ngelihat dari lemnya aja lemnya ini kalau bawaan pabrik bukan keras seperti ini ini udah pernah belah mesin gitu loh ini pakai lem yang kalau kering mengeras itu loh itu bukan bukan jadi karet nah ini ya tuh lemnya kelihatan tuh meleber-meber kemana-mana tuh ya mas bro ya Nah gitu cara ngelihatnya Oh ini motor mah belah mesin sama enggaknya dilihat dari sambungan crankcase nya lemnya masih bawaan atau enggak kalau udah yang pakai yang keras-keras itu udah jaminan pernah belah mesin ya mas bro ya Nah ini kita langsung bongkar dulu blockhead nya biar tahu minusnya dimana ya mas bro ya oke biar dipengar dulu blocknya ya mas bro ya sayang sekali garis pantatnya pantat sehernya hilap dulu kelihatan garis banyak di bagian punggung wah ini pada keropo semua ini kalau prediksi saya belah mesin karena ini motor overhead ya Hai karena motor overhead jadi terus padang garis semua kayak gini pada kemakan ini karena overhead kalau tebakan saya kalau piring big-end pecah atau kemasukan apa gitu ya atau piring rolish small n-nya pecah biasanya headnya pada cacat semua cuman masih mulus cuman block headnya warnanya kuning itu mas bro ini prediksi saya dulu pernah belah mesin karena motor overhead nah ini pantatnya semua padahal linernya masih kalau saya bilang ganteng banget sama sekali enggak ada mutih cuman kalau dilihat dari lubang post port ke bawah garis dalam sama di bagian depan dibawah exhaust pada keropos nah ini biar dibongkar benerin mesinnya dulu bawah nanti untuk bagian atas saya laporin ke hopnelnya dulu aja ya udah jelas penyakitnya ini motor nggak bisa kenceng dari mana ya dari bandul nah ini centering bandulnya kurang bagus ya mas bro ya selamat menikmati Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight And this is clean This is a PTT full synthetic Length It's a good 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 Cranches Crikit Crunk as garis-garis nanti ini ganti sehernya aja bloknya padahal manis banget Oke nanti tetep kenceng ini cuman paling biar di cleaning dulu ya udah semua udah dipongkar di cleaning dulu sekian videonya nanti saya bikin video part 2 nya untuk perakitan dan hasilnya ya mas bro ya jadi sekian dulu videonya ini biar di cleaning langsung saja penutupan ya mas bro ya buat video ini pokoknya pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menyanyikan video ini terus dukung channel pasbit dengan cara like comment subscribe serta share jangan lupa Nyalakan loncengnya pokoknya terima kasih banyak buat durur-durur dukung terus channel pasbit ya mas bro ya support terus pokoknya bye-bye terima kasih banyak mas bro